yo 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 what's up men what's up bro hari ini kita akan coba proses panen ya dan menghitung keuntungannya dari budidaya lele dengan sistem pakan campuran ikan roca men jangan lupa subscribe dulu ma men thank you nah ini adalah proses panen men lele ukuran konsumsi ya ukuran sekitar 10 11 12 ini kita ada beberapa kolam ya dan ini salah satu kolam yang kita syuting untuk kita ambil gambarnya sebenarnya kita untuk panen sendiri kita karena ada ini ya ada wabah ya pada wabah Corona jadi kita sebenarnya panen itu sistemnya parsial lah teman-teman semua jadi di video saya sebelumnya yang sempat nonton ya itu ada beberapa proses panen panen ecer ya karena kita juga menggunakan sistem apa namanya pemasaran website ya jadi kita bikin website sendiri bikin aplikasi pemasaran bisa dicek di deskripsi namanya antarpanen.com men antarpanen.com ya jadi itu sistem buatan kita sendiri petani lele yang dimana kita itu bisa memasarkan hasil panen kita sendiri men bisa dicek nanti di antarpanen.com bagi kalian petani lele juga bisa coba memasarkan di antarpanen.com ya jadi lele yang saya jual biasanya yang di antarpanen.com untuk konsumsi konsumsi konsumen itu harganya sekitar Rp22.000 dibandingkan kalau kita jual seperti ini ya teman-teman di tengkulak ini harganya kita paling 17 sampai mentoknya Rp18.000 per kilo di wilayah berbes nah ini kita proses panen ya kali ini kita menggunakan panen tengkulak karena ini panen terakhir ya Rp17.000 harganya nah ini lele yang sudah lumayan gede ya teman-teman semua udah masuk ukuran konsumsi nanti setelah proses panen ini kita akan coba menghitung ya keuntungannya dari mulai awal budidaya ya kan kos pakannya seperti apa ditambah dengan kos ikan rucah sih jadi ikan rucah kita gunakan setelah lele menginjak LBG ya teman-teman semua jadi ketika remaja itu pakannya kebanyakan ikan rucah jadi bisa hemat biaya dihemat-hemat kos ya teman-teman semua nah ini proses timbangnya teman-teman kita timbang satu satu persatu ya berapa kilo kita timbang satu karung satu karung ya teman-teman semua nah ini proses timbang nanti setelah ini baru kita masuk ke hitung-hitungan ya teman-teman hitung-hitungan berapa yang kita dapatkan selama satu musim tanam ya satu musim budidaya lele nanti kita dapatkan hitungan untung persisnya dari kita tebar ini kali ini lima ribuan lima ribu ekor lele ya ditambah bonus ya 5000 kita beli lalu hasilnya nanti berapa kita coba hitung ya teman-teman semua oke mari kita hitung nah ini teman-teman ini sebelum kita masuk ke laba rugi ya kita masuk dulu ke perhitungan kos atau biaya yang kita keluarkan selama satu musim tanam atau satu musim budidaya ikan lele per 5000 ekor ya jadi benih itu kita beli 5000 ekor harganya satu ekornya itu 250 ya totalnya 1 juta 250 ya 125 untuk pelet karena ini masih kecil kita beli yang min satu ya min satu lima kilo aja sebagai awalan itu 11000 satu kilonya ecer jadi 55 seterusnya kita pakai min dua tujuh karung ya tujuh karung itu kombinasi dengan ikan roca ya jadi 1960 segitu ya ikan roca kita beli 20 ember per ember 25 kilo ya harganya segitu teman-teman semua 2200 per kilo nah jadi satu embernya itu 25 kiloan lah sekitar situ ya dan harga dua per kilonya itu 2200 ya untuk wilayah brebes di supplier saya bisa dilihat atau bisa dicek di video saya ini ya bagaimana caranya agar bisa memberikan pakan ikan roca yang baik dan bener ya di video saya ini bisa dicek untuk kali ini kita akan fokus pada penghitungan kos dan keuntungan ya jadi begitu satu satu kilogramnya itu 2200 rupiah ya sisanya ada probiotik dan totalnya itu sekitar nah totalnya sekitar 4 jutaan ya 4.465.000 ya teman-teman total biaya yang yang kita keluarkan pada siklus kali ini ini ya teman-teman nah kita akan coba hitung penjualan baik ketengkulang ataupun jual AC sendiri ya ketengkulang kita bagi tiga partai ya teman-teman semua karena ukurannya beda-beda ada ukuran yang cepat besar 103 kilo kita jual harganya sama ya pada saat masa-masa pandemi seperti ini harganya Rp17.000 ya padahal biasanya Rp17.500.000 minimal tapi saat ini Rp17.000 kita jual 103 kg totalnya Rp1.751.000 ya teman-teman semua nah lalu yang kedua penjualan kedua kita jual Rp165.000 ya jadi yang kedua ini panen masalnya ya Rp165.000 x Rp17.000 itu Rp2.800.000 Rp5.000 ya lalu yang ketiga Rp95.000 hasilnya Rp1.615.000 Rp1.615.000 sisanya kita jual ecer via antarpanen.com ya jadi kita buat aplikasi dimana itu target market kita adalah perumahan-perumahan ya perumnas ya yang konsumsi ikannya juga lumayan jadi kita jual per lagi nya itu Rp22.000 kadang ada yang minta jual segar kadang ada yang minta sudah dipersihkan yang penting kita tinggal layani aja via antarpanen.com situs atau website atau aplikasi yang kita buat sendiri berawal dari susahnya jual ke pasar ya jual murah ke tengkulak oleh karena itu kita coba kembangkan aplikasi ini dan kita jual Rp22.000 Alhamdulillah lumayan teman-teman semua hasilnya nah jadi teman-teman kita itu baru mengawali penjualan ecer ya pada siklus kali ini dan hasilnya juga lumayan sudah tembus 100 kg ya dengan harga harga jual itu Rp22.000 per kilonya jadi bagi para petani ya ini harga ini Rp22.000 per kilo itu sangat luar biasa ya teman-teman semua ya maka dari itu kita bisa sangat meningkatkan hasil penjualan nih bisa Rp2.000.000 lebih ya Rp2.800.000 sekian dari hanya 128 kg hasil panen yang kita jual secara ecer ya via antarpanen.com jadi totalnya itu lumayan ya tadi ada sekitar Rp8.000.000 lebih ya Rp8.900.000an juta untuk penjualan ya dan dikurangi tadi biaya-biaya ya total labanya itu Rp4.522.000 ya tapi di sini yang perlu kita ketahui bahwa pengelolaan ikan rucah itu luar biasa ya teman-teman semua ya jadi kita harus sering memperhatikan air ya tidak sembarangan kebetulan kolam saya itu ada kolam yang terpal ada juga kolam yang tanah jadi pemeliharaan kolam tanah itu lebih simpel dibanding kolam terpal jadi ini sebagai gambaran aja ya karena saya juga baru memulai untuk namanya penggunaan ikan rucah dan juga pemasaran ecer via antarpanen.com ya dan alhamdulillah sekali memulai ini hasilnya cukup memuaskan teman-teman nanti akan kita kembangkan lagi agar bisa semakin besar dan kita akan tambah kolam lagi insya Allah agar semakin besar ya teman-teman begitu yang bisa kita sampaikan untuk video kali ini semoga bisa memberikan manfaat ya teman-teman semua bagi dunia perlelehan terima kasih teman-teman semua